Halo teman-teman semua, salam sukses dan salam selalu ya Kali ini saya berada di Niken Variasi Mobil Saya akan mengganti kaca film di mobil saya, mobil Honda Brio Nah buat teman-teman yang berada di area pasang kayu bisa langsung merapat di Niken Variasi ya Harganya disini sangat bersahabat sekali Nah disini selain pasang kaca film juga bisa servis AC Mobil, isi prion dan lain-lain Oke buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Selanjutnya kita akan lihat ke dalam proses dan cara pemasangan kaca film di mobil Honda Brio Oke teman-teman kita masuk ke dalam Langsung check out Kita masuk Nah ini sudah dilepas tadi ya Sebelah kiri Bagian depan Selanjutnya kita akan lihat proses pelepasan dashboard bagian belakang Kita percepat pilihnya ya supaya cepat prosesnya Terima kasih 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 proses kelepasan tadi ya kita bersihkan kacanya sampai bersih jangan sampai ada sisa lem yang masih menempel ya atau jamur dan itu akan merusak pemandangan ketika terpasang kaca filmnya baik selanjutnya kita akan lihat proses kelepasan dashboard sebelah kanan di syopir ya bagian syopirnya terima kasih 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 berapa tahun biasa satu tahun dua tahun ya sehingga sudah lapu ini sudah lebih satu tahunan ya sampai jumpa tahun Nah ini ada beberapa mobil juga yang sementara proses dalam pengerjaannya Pemasangan kaca film juga hitam gelap ya Ini ada tiga mobil termasuk saya punya sendiri Nah disini saya akan pasang kaca film one way atau seperti kaca ya Kalau di luar kita lihat seperti bercermin Nah ini proses pelepasan dashboard pintu bagian belakang sebelah kanan Kita percepat saja disini proses pelepasan stiker kacanya Karena kalau kita mau tunggu ini prosesnya kurang lebih 4 sampai 5 jam ya Nah buat teman-teman yang mau pasang kaca film mobil Alangkah lebih baiknya teman-teman konsultasi dulu ya Sebelum teman-teman masuk kesini Karena apa proses pemasangannya lumayan lama juga ya Nah ini proses pelepasan kaca film bagian depan ya Depan sopir dilapisi sini ya Supaya kotorannya sudah masuk di dashboard Nah ini pelepasan kaca film bagian belakang Ini agak keras ini karena patah-patah jadi akan pakai blower nantinya Untuk proses pelepasannya Karena bagian belakang ini sering kena panas Jadi kaca filmnya mungkin sudah retak-retak susah dibukanya Setiap ditarik patah jadi proses pelepasannya menggunakan blower Ini sudah mulai kelihatan terlepas ya Ini dipanasi dulu pakai blower supaya kaca film yang menempel ini bisa terlepas Oke usahakan terlepas sempurna ya Selanjutnya ini proses pengukuran Untuk mau dipasang nanti ya Jadi diukur dulu Ukurannya dikasih pas Supaya presisi rapi ya Dan sampai ada sudut yang terlewat Ini proses pengukurannya dulu Ini belum dipasang ya teman-teman ya Ini masih diukur dulu Modelnya dipotong-potong Baru setelah presisi baru dipasang nantinya Diukur dulu baru dipas kembali ya Nah disini ada Apabila ada yang kurang presisi dikasih lurus dulu Dipotong-potong Ini belum proses pemasangan ya Masih proses pengukuran Supaya kerjaan lebih cepat Untuk waktu dibutuhkan seri satu mobil ini kurang lebih 4-5 jam ya teman-teman ya Jadi teman-teman Apabila yang dari jauh Tidak bisa menunggu ya Karena waktunya lumayan lama Jadi mobil bisa kita tinggal dulu sebentar Nanti akan diinformasikan setelah Proses pemasangan telah selesai Nah selanjutnya setelah proses pengukuran selesai Ini mau dipasang ya Disemprotkan dulu Seheran di kaca mobilnya Kita cek dulu Apabila sudah presisi Baru nanti kita kupas Pelapis lemnya ya Nah untuk lapis lemnya sendiri Yang warna bening Jangan dulu dibuang Karena nanti akan ditempel kembali Supaya Kaca filmnya tidak tergores Nah ini kaca beningnya tadi Lapisan beningnya jangan dibuang Beruang ditempel ulang Supaya kaca filmnya tidak tergores Saat kita rapikan Atau perkatan Karena nanti kita akan blower lagi Disini supaya Tertempel maksimal Nah untuk kaca yang apa Pelapisan plastik tadi yang bening Nanti kita akan kupas Setelah proses pemasangan selesai Fungsinya adalah Supaya kaca film Tidak tergores Tidak baret-baret Saat proses pemasangannya Karena biasa jangan sampai Lapisan bening Lapisan Pelapis lemnya Teman-teman buang Nah ini fungsinya Lapisan Yang bening ya Kita lepas Baru kita gosok Lagi pakai tisu Supaya Hasilnya maksimal Oke Sudah terpasang teman-teman Selatunya ini bagian belakang Ini agak Prosesnya agak lama ya Karena diukur dulu Dari luar Ini diukur dari luar Baru digambar ya Apabila sudah Bagus Sudut-sudutnya Pinggir-pinggirnya Sudah merata Baru dipasang Dari dalam Ini proses pemasangnya Dari dalam dulu teman-teman Selanjutnya Dipasang bagian dalam Untuk bagian belakang Sama tadi ya Sama tadi Untuk lapisan Perkatnya Atau yang bening Yang dibuang Nanti akan ditempel lagi Saat akan di blower Atau proses Perataannya Nah ini Ditempel lagi yang bening Plastik yang beningnya Tadi Tempel lagi Baru digosok-gosok Supaya Kaca filmnya Tergores ya teman-teman Baru di blower Lagi Supaya merekat Oke Sudah terpasang Teman-teman Sudah dikupas lagi Tadi Plastik beningnya Baru digosok lagi Pakai lapisan Disu Nah ini Pemasangan Sudah mulai Selesai Teman-teman Nah ini Hasilnya Teman-teman Ini nampak ada luar Untuk kaca Bagian Kanan Kiri Dan belakang Ini Saya memakai 80 Ini bagian depan Karena Untuk pengurus Lebih aman Seperti Saya memakai 40% Oke Inilah Penampilannya Teman-teman Setelah selesai Pemasangan Kaca film Di mobil Honda Prio Umrah-umrah Cuma 400 ribuan Sudah full Satu mobil Nih Bagaimana Kita lihat Dari depan Nanti kita lihat Bagaian belakangnya Seperti apa Supaya Teman-teman Bisa lihat Hasilnya Nah teman-teman Kita akan Pergeser Ke bagian belakang Tuh Maksimal Teman-teman Oke Sampai ketemu lagi Ni terjel Dari Tepang Tepang Maksimal